Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekan bagaimana melakukan analisis uji korelasi berganda di program SPSS Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji korelasi berganda Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variable Sedangkan untuk uji korelasi berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan variable independen dengan variable dependen secara simultan atau secara bersama-sama Nah, jumlah variable independen yang digunakan dalam uji korelasi berganda minimal 2 variable Uji korelasi berganda tergolong ke dalam statistik parametrik Dengan kata lain, asumsi uji normalitas wajib terpenuhi atau data harus berdistribusi secara normal Nah, skala data yang digunakan dalam uji korelasi berganda yaitu data interval atau data rasio Nah, setelah kita mengetahui konsep dasar dalam uji korelasi berganda Selanjutnya, kita bisa menuju ke program SPSS Nah, disini saya menggunakan IBM SPSS versi 26 Dengan jumlah variable X ada 2 dan 1 variable Y Dengan jumlah data sebanyak 50 data Nah, langsung saja kita melakukan analisis uji normalitas data terlebih dahulu Caranya, kita bisa pilih menu Analyze Lalu pilih Non-Parametric Test Selanjutnya, pilih Legacy Dialog Lalu pilih One Sample KS Masukkan semua variable ke kolom sebelah kanan Lalu pilih OK Nah, disini sudah muncul output uji normalitas Sebelum kita melakukan interpretasi output pada uji normalitas Alangkah baiknya, kawan-kawan semua harus mengetahui tentang Kriteria pengujian dalam uji normalitas Jika nilai signifikansi atau nilai p-value kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal Dengan kata lain, asumsi uji normalitas data tidak terpenuhi Dan jika nilai signifikansi atau nilai p-value lebih besar dari 0,05 Maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal Dengan kata lain, asumsi uji normalitas data terpenuhi Nah, bisa dilihat Pada output uji normalitas Kolmogrov-Smirnov Nilai signifikansi pada variable X1 sebesar 0,055 Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Variable X1 berdistribusi secara normal Lalu untuk variable X2 Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,124 Nilai tersebut juga lebih besar dari 0,05 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Variable X2 juga berdistribusi secara normal Nah, setelah kita mengetahui bahwasannya asumsi uji normalitas data terpenuhi Selanjutnya, kita bisa melakukan analisis uji korelasi berganda Caranya, kita bisa pilih menu Analyze Lalu pilih Regression Selanjutnya pilih Linear Masukkan variable Y ke kolom Dependent Lalu X1 dan X2 ke kolom Independent Nah, selanjutnya pilih Statistik Checklist pada R² Change Lalu Continue dan OK Nah, disini sudah muncul output SPSS Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji korelasi berganda Alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji korelasi berganda Jika nilai signifikansi F Change kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan ada hubungan secara signifikan Dan jika nilai signifikansi F Change lebih besar dari 0,05 Maka berkesimpulan tidak ada hubungan secara signifikan Nah, bisa dilihat Nilai signifikansi F Change sebesar 0,000 Nilai tersebut kurang dari 0,05 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Variable X1 dan X2 memiliki hubungan secara signifikan Dengan variable Y secara simultan Atau secara bersama-sama Nah, mungkin sampai disini Kawan-kawan semua muncul sebuah pertanyaan Lalu gimana kak tingkat keeratan hubungan antara variable independen Dengan variable dependen Nah, untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan Antara variable independen dengan variable dependen Kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai R Dimana nilai R ini menunjukkan nilai korelasi Nilai korelasi yang diperoleh sebesar 0,880 Nah, nilai tersebut berada di antara nilai 0,80 sampai 1 Dengan tingkat keeratan hubungan yaitu sangat kuat Yah, kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek Bagaimana melakukan analisis uji korelasi berganda Menggunakan program SPSS Dan seakhiri Selamat malam dan good luck Terima kasih telah menonton!